Hai ketemu gue di selama dulu sehat gue asalnya dari mana ah wakoi Iya ganteng apanya dulu mudanya ganteng apa gue ganteng dulunya bukan sampai sekarang kan lihat aja iya ganteng masih ganteng aduh aduh ini masuk video nanti sambil omongan kita ini iya didengar ya ini lagi tanam apa tuh lagi bersih-bersih di ladang ia ini bersih merumput merumput ladang ini kebetulan memang kerja orang kecil gitulah kan sana orang kecil orang kecil ini lagi apa tuh tanam kemarin nugal ya terus tanam padi sambil tanam jagung sayurnya sayur-sayur ini jagungnya kalau disemprot kemarin disemprot disemprot untuk melengah nama lah soalnya ini rumput rumputnya sempat untuk rumput yang lebar itu lebar kalau nyangkut di tempat jagung-jagung yang yang kosong itu kena semprot sempurna itu pondokannya disitu pondok itu kan darurat darurat untuk berurat untuk pasal hujan apa ya bisa berteduh panas berteduh bukan lantai melantai di tanah dan aja memang orang-orang kecil kayak gitulah gaya hidupnya tapi bisa menikmati bersyukur kita yang penting kita bersyukur dan menikmati hidup dan soal masalah kehidupan itu kan biaya hari-harinya jalan-jalan ya itu syukur sudah syukur sudah ya kita ini kita bersih-bersih sendirian kebetulan bersih sendiri ya kalau tambinnya? tambin nanam sudah pulang ke rumah tadi tanam ikut tanam juga disini nanam soalnya ini kan banyak yang kosong iya banyak yang kosong jadi yang ya apa tuh maksudnya maksud bapak ini buah inilah iya ada tanaman yang kosong kayak badi ya diisi lagi jadi diisi diisi iya yang longgar-longgar itu bibitnya masih ada disana bibitnya masih ada disana kemarin ini kan mau nggak bisa dibakar ini soalnya terus banjir iya terus banjir iya seharusnya ini pas udah-udah mulai berbuah inilah karena tanam tanam padinya apalagi agak lambat lah iya musimnya lambat musim lambat biasanya kan bulan 8, 9, 10 itu udah selesai ya iya ini bulan 12 kemana tanam lah? 12 bulan 12 Desember kemarin Nugal 12 tanggal arasanya tanggal 18 tanggal 18 iya ini kebetulan ini di desa Mandung Taheta lah Mandung Taheta kalau Mandung lamanya disana ya seberang? memang gitannya asalnya juga dulu dari Mandung Lamah oh bapak ini tinggal di Mandung Lamah terus pindah kesinilah iya kalau rumah saya itu dulu hutan hutan nggak ada orangnya sekarang banyak jalan buka buka antara desa desa ya ditambah lagi jalan negara jalan negara ya jepaten kalau orangnya ramai-ramai terus bisa tembus ke desa Kuluk Bali iya iya ramai Balawang kan iya jadi orang-orang di seberang itu ramai-ramai ramai-ramai pada pindah pada jadi orang yang dari Mandung Lamah ya pindah kesinilah iya jadi disebutnya disini sekarang Mandung Taheta Mandung Taheta Mandung Taheta itu Mandung Baru lah iya iya baru kalau disini masih masih apa wilayah hukum Mandung Lamah ini masih wilayah Mandung Lamah kalau disana oh iya kesana itu Bandung Barunya kesana iya soalnya disini masih sunyi rumah lah iya soalnya disini kan masih hutan masih hutan kalau disini masih hutan tanam jagungnya sama ini pohon padinya tinggi lah iya sekitar apa 2 meter ada pohon padinya oh jadi padinya padi pohon padi tinggi ya iya kalau sudah berbuah itu sekitar tingginya 2 meter kurang lebih 2 meter tinggi pohon padinya jadi pohon umuran 6 bulan lah iya umuran 6 bulan padinya ada ini tanam padinya saranugas enggak dipupuk lah enggak enggak dipupuk alami aja natural ini nanti tahun berikutnya di tanam lagi baru tanam pisang semua itu pisang saya rusak karena banjir kemarin oh pohon pisangnya kemarin terendam itu ya jadi apa itu kurang kurang bagus lah terendam tusingun saya itu dulu 1500 pohon pohon tapi hancur akibat banjir banyak yang mati kalau biaya hidup hari-hari itu aman tapi pisang itu normal enggak macet itu kan sebab banjir banyak yang mati banyak yang tumbang enggak boleh buat apapun kita alami kita enggak tahu lah tapi kita tetap berusaha beristiar gitu ya iya maunya itu supaya meringankan anak buah iya jangan terlalu mereka masih-masih terus kita kan masih walaupun usia senja tapi masih ada masih punya kegiatan dapat dapat kerja kerja gak boleh buat kalau gak bisa kerja lagi ini pohon kebetulan di sini pohon duriannya enggak seramai kayak tahun kemarin kurang ada 1-2 biji satu pohon iya terus enggak semuanya berbuah ada 1 pohon 2 pohon iya enggak semuanya durian saya itu jika semua berbuah di sana ada banyak banyak di antara antara jalan negara dengan ini tapi rumah penduduk di sekitarnya itu itu pondok saya juga itu yang itu pondok durian saya itu di sana jadi durian saya ini kalau musimnya pas kemarauannya cucuk berbuah lebat banyak satu malam itu mencapai mencapai 100 biji satu malam kalau pas rame-rame 100 100 biji iya kalau terata berbuah itu itu kalau pas itu tahun berapa 2019 yang terbanyak itu satu tahun berbuah 1 pohon itu berbuah terasanya tiga kali dua kali kurang lebih kurang lebih perasaan itu dari 2018 akhir sampai 2019 itu tiap bulan itu ada terus yang jualan durian soalnya berbuah terakhir apa yang berbuah berbuah jadi berbuah gantian gantian tahun 2 mulai terus gitu jadi waktu tahun yang lalu itu jadi kalau mau cari durian itu ada terus yang jual terus tapi pas tahun 2020 20 ya nggak ada buah duriannya India di awal bulan 2001 ada tapi enggak terlalu begitu banyak-banyak tapi alhamdulillah aja tidak bisa makan durian nggak bisa pulang ke rumah pulang ke rumah nanti cerahat terus kalau mau ini sore kesini lagi lah malam-malam siapa tahu durian bisa jatuh walaupun buahnya sedikit di atas ya enggak Iya sebenarnya kalau dia jatuh tuh buahnya normal bisa jadi duit-duit Alhamdulillah dari sering tidur sini juga lah baru tiga malam tiga malam tidur sini sambil menunggu ini durian Oh ada buahnya ini masih belum normal normal ya ya ini gak ponduriannya tuh ada berbuahnya tapi nggak kelihatan sini agak ada atas buahnya itu pondokannya kalau disini bermincang-bincang sambil kerja patut dan rumput iya soalnya jamnya sudah metet ini ya sudah siang ini jam waktunya apa makanlah iya perut-perut juga sudah nagih sudah nagih ini udah jam siang ini ini kebetulan juga bayi pas lewat ada buah disini ya maafir memperbanyak persaudaraan iya 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 amin waduh iya banyak ya yang nganggur iya yang masih jomblo ke antuk perempuan-perempuan jomblo masih ada ada itu diseduhkan dari orang yang punya pegangan tahu kan iya gak disangka-sangka karena itu rahasia itu rahasia ilahi rahasia ilahi kita enggak enggak bisa enggak 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 tetap itu ya iya jalan sama-sama aduh siang malam ini kan kita lihat kepondokannya nih kita lihat iya lihat ini ini ada kompor ini ada duriannya gan itu dapat satu besar ini tepat tidurnya woy enak tidur sini gue enak tidurnya ada kasurnya iya kalau malam enak enggak pakai itu lagi kipas lagi ini buah jatohan jatuh dari pohonnya ya ini buah pertama tidur sini enak nyaman ini sini gan ini pakai pakai kompor minyak tanah ini pakai kompor minyak tanah mah tession ini di 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 dan buah duriannya ada kelihatan kalau dari sini kita lihat ini buah duriannya hai � choosing Jumpa lagi bersama kami bayu samudra okson ini kami Waktu lagi di Posisinya ini Desa Manduing Kecamatannya Pulau Malan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah Ini Bayu mau berbincang-bincang Sama Beliau Oh iya Gansis, sebelum dilanjutkan Videonya, kalau yang belum subscribe Lupa subscribe dan like-nya dan nyalakan tombol loncengnya Bila ada video terbaru di channel kami Bayu sama Drogson atau Otomatis Juga Gansis, kita saksikan Videonya Semoga Semoga banyak persaudaraan Semoga buenya panjang umur Belik saat Dan dimurahkan rezekinya Amin Sejaknya Terlalu bertambah Amin 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 Iya Ada yang lurus-murus Di rumah Terlalu datang jalan Ada yang nunggu Amin Ayolah Maaf Sudah apa-apa Jalan istirahat ya Semoga patuh panen Padanya melimpah Sayur jagung ya Amin Amin Yo Yo Boleh jalan Yo Hai Gansis Sekian videonya dari kami Bila ada kesalahan dan kekurangannya Dari ucapan Bayu Baik yang terasa Mungkin terasa Di dalam video ini Mohon dimaafkan Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Duh Duh Sampai jumpa lagi